Intro Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman sejumlah amunisi granatnya yang berjatuhan di dalam parit militer Ukraina. Granat dijatuhkan dari drone serang Rusia. Rekamannya diunggah di telegram resmi Kemhan Rusia pada selasa 17 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah serangan langsung militer Rusia ke dalam parit Ukraina. Rekaman penghancuran militan angkatan bersenjata Ukraina dibantu operator UAV dari kelompok pasukan selatan Rusia. Operator UAV menghancurkan infanteri dari Brigade Lintas Udara ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Artyomovs menjatuhkan amunis langsung ke parit dan tempat perlindungan. Jelas Kementerian Pertahanan Rusia dalam narasi unggahannya. Akibat serangan yang akurat, pasukan Ukraina berakhir tewas bergelimpangan. Beberapa diantaranya selamat dengan luka para diskujur tubuhnya. Rekamannya kini telah menue berbagai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Inilah rekaman detik-detik Dinas Kamanan Rusia atau FSB meringkus kakitangan Angkatan Bersenjata Ukraina di Gerson. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 17 Oktober 2023. Anggota FSB menangkap target di tengah jalan setelah sukses membuntutinya. Dalam keterangan unggahan disebutkan, FSB menahan kakitangan Angkatan Bersenjata Ukraina yang sedang mengirimkan informasi tentang infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Tahanan ini adalah seorang warga negara Ukraina yang secara sukarela mengumpulkan dan mentransfer informasi ke pihak Ukraina tentang pergerakan dan lokasi unit Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Gerson. Ia pun ditahan dan diancam hukuman hingga 20 tahun penjara. . 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 Saya, rakyat Ukraina, tidak menolong SRO, dan saya benar-benar mempunyai keputusan untuk membantu Ukraina. Untuk ini, saya mengambil informasi tentang tempat keputusan Ukraina di Hersonsi. Untuk beri beri mesejernya telegram ukraina, saya mengatakan bahwa anak-anak bisa menghubungi penyakit dan penyakit. Alih-alih meredah setelah setahun berlangsung invasi, pertempuran antara Rusia dan Ukraina tak kunjung meredah. Ditandai dengan banyaknya video pertempuran yang beredar di media sosial. Terbaru Rabu 18 Oktober 2023, sebuah video di aplikasi perpesanan telegram memperlihatkan detik-detik upaya pasukan khusus tentara Osman menghancurkan kelompok penyerang angkatan bersenjata Ukraina. Bersama dengan artileri Brigade Senapan bermotor ke-136 di arah Orekhovski. Tampak dalam rekaman, ledakan terjadi berkali-kali di seluruh titik Ukraina yang terdeteksi. Tak ada waktu bagi tentara Ukraina untuk menyelamatkan diri. Pasukan Putin meyakini tak ada prajurit musuh yang selamat dalam peristiwa ini. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih telah menonton! Rekaman penghancur personal angkatan bersenjata Ukraina oleh pasukan artileri kelompok pasukan selatan ke arah Artemovs. Ramai beredar di media sosial telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Tampak dalam rekaman serangan brutal yang dilayangkan militer Rusia ciptakan badai api pada posisi militer Ukraina. Disebutkan dalam keterangan unggahan kerugian musuh berjumlah lebih dari 20 orang. Sejak video ini beredar belum ada tangkapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Rusia melaporkan secara total 491 pesawat Ukraina dan 250 helikopter, 7.919 kendaraan udara tak berawak, 441 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 800 Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 289.430 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-602. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman saat pelatihan personel dan koordinasi tempur personel militer unit penyerangan distrik militer barat di area belakang operasi khusus. Rekamannya diunggah di akun telegram Maud and Eskor Rusia pada Rabu 18 Oktober 2023. Sebelum melakukan misi tempur di garis depan, pesawat serang menjalani pelatihan tempur dan taktis penduduk serta melatih aksi dalam berbagai situasi. Hal ini diperlukan agar para pejuang tidak kehilangan ketangkasan, kewaspadaan, dan profesionalisme yang mereka perlukan dalam menjalankan misi tempur. Salah seorang instruktur pelatihan penembak Jitu mengatakan, para prajurit fokus dalam menilai situasi, bertindak, dan mengambil keputusan. Pak para prajurit berlatih dengan sangat serius di sana. Beredarnya video ini menemui berbagai komentar dari warganet. Ibu-ri-ri-ri-ri-ri-ri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!